Kulit lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink. Dengan kolankin aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang. Dua botol sehari. Dipersembahkan oleh... Jika bertemu dengannya, apa yang ingin Anda tanyakan? Tentang KPK, kepolisian, atau presiden. Benarkah jabatannya sebagai jurubicara adalah posisi penting bagi lembaganya? Ya, menghadapi berondongan pertanyaan dari wartawan. Nah, temukan jawabannya hanya di Q&A. Saya Andini Envendi, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Juhan Budi Sabto Prabowo adalah orang lama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia sempat menjadi jurubicara pada periode 2006 sampai 2014. Setelah itu, menjadi deputi pencegahan KPK sejak 2014 hingga akhirnya dilantik sebagai pimpinan sementara. Meski menjadi pimpinan KPK, Juhan Budi yang juga pernah menjadi wartawan ini tetap mendapat kepercayaan sebagai jurubicara KPK. Mantan pegawai pusat penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi ini sempat pula maju kembali sebagai pimpinan KPK. Tetapi gagal dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR. Tak butuh waktu lama, nama Juhan Budi kembali berhembus. Kali itu bukan di KPK, tetapi di lingkungan istana. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi staf khusus sebagai jurubicara. Selamat datang Mas Johan, selamat datang di Q&A. Mas Johan, disini kita nanya-nanya bukan soal Presiden atau soal istana, tapi tentang Mas Johan. Dan yang menanyakan ada tujuh orang disini yang sudah hadir bersama kami. Sangat wajar kalau kita memainkan atau menjalani peran yang baru, sangat wajar ada... Waktu jadi jubir KPK, Mas Johan bilang rumah dan mobil pun masih berbeda gitu. Tapi fasilitasnya gimana Pak? Lebih oke sekarang, apa sebelumnya? Polisi serius, KPK serius tapi masih buntu. Sekarang tingkat intuisi ini. Apakah termotivasi atau kadang-kadang juga jadi minder gitu. Saya gak tau waktu kasus itu Pak Johan Budi sudah ada di setanah belum ya? Jadi Pak Presiden mengangkat wakil... Bicara bukti, bicara opini, itu gimana gitu kan? Karena orang hukum itu bicara bukti ya, ini A-B-L-S-A. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Johan Budi? Sudah 10 tahun waktu itu menjadi jurubicara di KPK. Sekarang pindah ke istana. Walaupun sempat rame tuh ketika sebelum pindah ke istana kalau kita ingat pada saat itu. Kakak Seb silahkan. Ya, Mas Johan dikenal selama ini jurubicara dari bidang hukum. Yang dasarnya adalah fakta, bukti. Sekian tahun kan Mas Johan di situ. Bahkan juga di wartawanan. Tiba-tiba Mas Johan sekarang jurubicara yang bicara jubir presiden, kebijakan politik. Itu kan pemikiran orang hukum ke pemikiran politik yang gak salah bukti. Bicara bukti, bicara opini, itu gimana gitu kan? Karena kalau orang hukum itu bicara bukti ya ini A-B-L-S-A deh. Tiba-tiba Mas Johan akan bicara bagaimana presiden. Apalagi kalau menteri-menterinya berbeda kan? Misalkan satu tegelamin, satu enggak gitu kan. Nah jelasinnya gimana gitu kan? Orang yang asalnya bicara bukti, bicara opini gitu. Silahkan Mas Johan. Ya, jadi ketika saya menjadi jurubicara KPK, juga ada pertanyaan yang hampir sama. Saya tidak berlatar belakang hukum, saya dari teknik. Hampir samalah pertanyaan meskipun dengan gaya yang berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan tentang mekanisme hukum di KPK? Sementara saya tidak berlatar belakang hukum. Demikian juga ketika saya pindah ke istana 2016 Januari, saya diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk bahasanya gini, bahasanya saya diminta untuk menyampaikan apa yang sedang akan dan sudah dilakukan oleh Presiden. Yang kedua adalah saya diminta juga untuk membantu kehumasan pemerintah waktu itu. Menjawab pertanyaan Pak Aset tadi, memang ada perbedaan yang mendasar. Bukan soal hukum atau non-hukum yang terjadi buat saya. Saya di KPK, lembaga yang kemudian saya tahu betul karakteristiknya. Apa yang saya sampaikan itu pasti akan sesuai dengan pimpinan KPK. Bahkan saya sebagai jurubicara KPK waktu itu juga memberikan rekomendasi apa yang mesti sampaikan oleh pimpinan KPK. Berbeda ketika saya di istana. Jadi perbedaannya bukan soal apakah ini bahasa hukum atau bukan hukum. Tetapi perbedaannya adalah ketika saya di istana mewakili kode-kode suara Presiden, ini yang saya tidak bisa kode-kode seenaknya seperti yang ada di KPK. Ketiga hal-hal yang krusial mengenai Presiden atau pemerintah, maka saya harus nanya dulu ke Pak Presiden. Itu perbedaan mendasar saya kira. Jadi tidak bisa kalau tadi kata Kak Aset bicara fakta gitu kan? Ya, bukan soal ketika di KPK ngomong hanya hukum. Sebenarnya di KPK tidak hanya hukum Pak Aset. KPK punya fungsi penindakan dan pencegahan ya. Saya bicara juga soal hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah ketika saya di KPK itu tadi. Ada suara-suara di KPK yang saya tahu betul persis apa yang harus disampaikan. Nah ketiga di Presiden ini yang saya harus tahu betul. Jadi Pak Jawa, kalau di KPK ada yang sampaikan fakta kan, mungkin di istana ada bohong-bohong dikit gitu. Saya tidak suka bohong. Saya berusaha untuk bawa-bawa. Bukan bohong. Pak, tadi menarik kan. Bapak kan tadi sudah sebutkan bahwa awalnya juru bicara KPK, kemudian sekarang jadi juru bicara kepresidenan ya. Sangat wajar kalau kita memainkan atau menjalani peran yang baru, sangat wajar ada proses adaptasi yang perlu dilalui. Nah pertanyaan saya, dalam proses adaptasi itu, apa yang jadi tantangan terbesar Bapak dalam melaluinya? Ketika saya masuk di istana, tentu ada semacam kutangkut budaya ya, di dalam istana yang saya belum tahu. Berbeda dengan ketika saya di KPK. Nah ketika saya di istana, tentu harus belajar dulu bagaimana Pak Presiden kita ini bersikap, baik itu secara pribadi maupun di dalam kebijakan yang beliau lakukan. Proses belajar itu tentu tidak sama dengan ketika saya di KPK. Ketika di istana, di dalam istana itu sudah banyak orang ya, yang ada di sekitar Presiden. Tentu saya bukan satu-satunya yang mewakili Presiden, dalam konteks untuk menjelaskan kepada publik. Di sana ada seskap yang juga bicara, kemudian Seknek, kemudian juga ada KSP. Nah kemudian saya belajar di situ ya. Ya tentu sambil jalan ya, mengenai sifat, sikap Presiden terkait dengan berbagai persoalan. Jadi banyak yang bisa ngomong dong kalau dari istana? Ya, apa namanya, di istana itu ada Staris Kabinet, ada Pak Pramono, ada Pak Pratikno, ada Pak KSP yang dulu Pak Teten, itu juga bicara juga atas nama Presiden. Kalau di KPK, yang boleh bicara itu pimpinan dan jurubicara. Tapi kalau di istana tidak. Saya tidak bisa mengatur. Pak Pris, aku kasih ke Pak Pris. Silahkan Pak Pris. Saya dulu. Ya, silahkan Pak. Mas kan jurubicara Presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi. Mas Johan ini jurubicara Presiden saja, atau jurubicara pemerintah? Saya jurubicara Presiden. Jadi secara Kepresnya, tadi disebut oleh Andini, saya adalah staff khusus Presiden yang membidangi berkaitan dengan komunikasi. Apa tugas saya? Tugas saya adalah salah satu menyampaikan apa yang dilakukan oleh Presiden. Sedang, akan, dan sudah yang dilakukan oleh Presiden, termasuk sikap pribadi Presiden. Jadi saya bukan jurubicara pemerintah. Tapi tetap mengamankan kebijakan, mengamankan wajah Presiden kan? Ya. Apa Mas Buti sering misalnya mengantisipasi sidang kabinet atau ratas, ini pasti ada menteri-menteri nanti berkelahi. Tapi kenapa wajah Presiden harus diamankan? Kenapa Pak Wajah? Bukan. Saya mau tanya, apakah pernah ada antisipasi bahwa ini sidang kabinet begitu ribut, pasti menteri-menteri ribut? Karena kadang-kadang saya merasa, ini kok bagaimana sudah tiga tahun Pak Yusuf kala, Pak Lut Panjahitan, Ibu Susi masih berkelahi di media. Ini ada nggak Mas? Ada antisipasi dari jurubicara nggak? Apa yang saya lakukan ketika ada Presiden menyebut sebagai kegaduhan ya, quote-unquote. Sebelum soal ada tenggelam dan tidak tenggelam, yang tadi sampaikan oleh Mas Chris, kita kebelakang sebentar. Waktu itu juga ada kan, antara satu menteri dengan menteri yang lain begitu keras ya. Kemudian perbedaan yang keras ini dibawa ke ranah publik. Sehingga ini tentu tidak mengenakan bagi Presiden. Ada menterinya yang lalu tentu sebagai orang yang ditugaskan untuk mengkomunikasikan itu, Presiden, saya mau memberi saran kepada Presiden. Lalu salah satu yang disampaikan oleh Presiden di dalam rapat Kabinet Paripurna adalah untuk tidak lagi gaduh. Bahkan ada impressnya. Betul. Diturunkanlah impress nomor tujuh. Jadi masih kalau ada impress, sudah lapor Presiden, masih gaduh memang kebangetan ya. Ya, tapi tetap aja gaduh. Gini Mas, kadang-kadang nggak fair juga ya, publik melihat Pak Presiden kita ini. Ketika Bu Susi menenggelamkan kapal, yang terkenal Bu Susi, benar Pak Efeni Gazali, yang ngetop Bu Susinya, kebijakan Menteri KKP. Tapi ketika ada misalnya Kapolri ya, misalnya menangkap seseorang. Yang muncul di persepsi publik adalah Presiden Jokowi represif. Padahal dua hal ini dilakukan oleh pembantunya. Sama. Ketika Bu Susi ngomong soal menenggelamkan kapal, yang ramai di media sosial, yang ramai di perbincangan, ini karena Menterinya Bu Susi. Tapi di sisi yang lain, ada Menteri yang juga mengeluarkan kebijakan. Dan kebijakan itu secara persepsi publik, tidak sama, tidak enak, maka yang dilempar adalah Presiden. Dipersembahkan oleh